Lantunan zikir menggembal di halaman Istana Merdeka Rabu Malam. Susana khusyuh dan khidmat terlihat saat Presiden Joko Widodo bersama ratusan ulama dan santri memanjatkan doa. Tidak hanya lantunan doa, lampu warna-warnia menghiasi Istana Merdeka menghadirkan wansa berbeda. Acara yang bertajuk zikir dan doa untuk bangsa ini menjadi pembuka rangkaian bulan kemerdekaan dalam rangka peringatan HUD NKRI yang ke-73. Tua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin yang turut hadir dalam acara ini berharap zikir bangsa menjadi ihtiar untuk menjauhkan bangsa dari berbagai masalah. Di momen yang sama Presiden Joko Widodo juga ingatkan kepada umat Islam yang hadir agar tidak terpecah belah karena politik. Jangan sampai karena pilihan bupati, karena pilihan wali kota, karena pilihan gubernur, karena pilihan presiden kita menjadi tidak rukun ini, keliru. Zikir kebangsaan tahun ini merupakan gelaran yang kedua kalinya di Istana Merdeka. Rencananya gelaran ini akan menjadi tradisi setiap tanggal 1 Agustus. Kedihara Nipurwa Yusuf Reza melaporkan untuk NET.